Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifah haluk bihoir alhamdulillah Anak-anakku kelas 4 kali ini ketemu lagi sama Ustazah Sihatin Dalam pembelajaran Al-Quran di seri Tajwid Dan yang akan kita pelajari hari ini Halaman 9 melanjutkan yang kemarin Baris 5, 6, 7 dan 8 Namun anak-anak sebelum kita melanjutkan pembelajaran Kita berdoa dulu bersama-sama A. Bata Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin ya rabbal alamin Semoga dengan memulai pembelajaran kita berdoa tadi Kita mendapat rahmat dari Allah Dan Allah akan memberikan kelancaran pembelajaran kita hari ini Anak-anak Ustazah akan lanjutkan Akan membacakan buku Tajwidnya Dibuka Disimak Bersama-sama A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Baris 5 Sampingnya A'layhim biwakil Baris 6 Fa'idha dakhaltum buyuta Ta'atihim rusuluhum bilbayinat Baris 8 Wana jawahum bala Yawmahum barizun Nah Ustazah ulang lagi ya A'udhu billahi minas syaitanir rajim Ilji'tahum bilbayinat A'layhim biwakil Fa'idha dakhaltum buyuta Ta'atihim rusuluhum bilbayinat Wahum birabbihim ya'dilun Fayunabbiuhum bimakanu Wana jawahum bala Yawmahum barizun Sadaqallahul abim Nah anak-anak Ustazah sudah bacakan dua kali Agar anak-anak ketika Ngirim tugas ke Ustazah Bacaannya lancar Nah setelahnya Nah Ustazah akan membacakan Mana yang contoh Bacaan ikhfak mim Perhatikan lagi anak-anak Jiktahum bilbayinat A'layhim biwakil Dakhaltum buyuta Rusuluhum bilbayinat Wahum birabbihim Itulah kalimat contoh-contoh Bacaan ikhfak mim Nah anak-anak Nah anak-anak setelahnya nanti Jangan lupa tugasnya Kirim video Dikirim ke Ustazah Nah anak-anak tetap semangat belajar di rumah ya Jangan lupa Jangan lupa mengaji setiap hari Salat lima waktu Membantu kedua orang tua Pastinya itu semuanya adalah Akan menuju ke surga Surganya Allah subhanahu wa ta'ala Itu saja anak-anak Terima kasih perhatiannya Ustazah akhiri Yang dinasir wa ta'ala mustaqim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh